Om Swastiastu Kita akan membuka sebuah tutur Ipunya Nangke Sampai dia menggunakan Dados bahan Wangunan Artinya tutur gunanya Bagaimana metodenya Zaman dahulu itu Ketika membelah Atau memanfaatkan Kayu Nangke ini Menjadi sebuah Lakar bangunan Dari sudut arsitektur Bahan bangunan Yang ada di kita Sudah manut Menggunakan Lahar bangunan Tentang Ipunya Nangke 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 Menjadi bahan Wabangunan Dari itu dulu Dari sisi akah Kemiringan Ipun Tentang Mecakuk Ipun Miring Mewah Wabangunan Ipun Mecarang Mecarang Ipun Yendumun Carang-carang Dihabiskan Dihabiskan sampai panjangnya 4 meter 4 meter Leser Leser kayu Nangke Tentang terkondomasi Betul-betul di Betul-betul tumbuh posisi lurus Posisi lurus Dipotong Nangke Carang-carang dipotong Sehingga tidak Tapi istilahnya treming Nangke Carang-carang dipotong Sehingga dia tidak ada bundaran-bundaran Melemahkan kayu Nangke Artinya memunculkan mata kayu Mata kayu Sampai Niki Yang sama Niki Dipotong Niki Mata kayu banyak Niki sudah tidak Karena Makin Tentang Nangke 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 Makin Buah Nalih Melupakanlah Tata cara Untuk Untuk Menjadi Lakarnya Sudah menjadi Lakar Niki Sepanjang 4 meter Wabuh Wabuh Mecarang Wabuh Mecarang Tetap Dia berbuah Buah Juga Bisa dipakai Ya Tapi Niki 25 tahun Sudah bisa dipakai Bahan Artinya Ada persiapan Akan digunakan Bahan Inilah orang dulu Dia sekarang Membangun Ben 25 tahun Dia akan Membenahi Maintenance Yang dipikirkan oleh mereka Wampun Wenten Punyan Kayu Wampun Pada saat Dia menebang Pohon langka Dia tanam Kembali Nah Niki Kebat Rebuisasi Ditebang Ini Ditanam Disebelahnya Sehingga 25 tahun Kemudian Wenten Masalah Untuk Maintenance Dia sudah ada Oke Wenten Sampuni Kayu Nangkel Yang Niki Sudah melupakan Bahwa Sekarang di tiang Pemilih Mementan Karena tiang Beli Tidak lagi Menetralisir Mendandani Ini Untuk Ini Masih Bisa Ditatan Kembali Untuk Dipersiapkan Menjadi Lakar Ya Yang Paling Berat Penebangan Penebangan Arifuasyu Hari Baik Bersih Ke Sebelah Kanan Kiri Kajok Angin Kau Klot Termasuk titik rebah ini rebah kemana gitu ulu kajong menyentuh kayu yang lain itu namanya sesana memotong kayunya ya arah mata anginnya juga memperhatikan ya tapi dengan melihat kondisi fisik yang di ayun kita banyak sekali cabang-cabang ini menjadi bahan bangunan apakah masih bisa digunakan atau masih bisa kita akalin atau kita siasati bisa di sebuah pembenahan kembali memotong semua calang cabang-cabang menjadikan kayunya utuh kembali kita namun sama ulat pasti borok juga di tengahnya di borok di tengahnya sehingga ini pun mungkin beberapa bagian tidak seutuhnya bisa bahan bangunan ini proses karena perawatannya kurang bagus pada masa lalu perawatannya betul-betul ya ya memang karena tujuan daripada menanam nangkau di samping arah wawahnya merah doang yang pelasan dan lain sebagainya jauh itu kan dipakai juga korosan di atasnya ngambil dan dibawah sekali lagi proses inilah yang perlu dipertahankan sebenarnya sehingga orang Bali memudahkan untuk membangun di ngeriwekas di kemudian hari tidak membeli kekuatan kayu kekuatan kayu pun tinggi sekali berarti nikki 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 adanya i punya nangkau 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 lahyo kayu-nah kayu nangkauernya matanya nangkau 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 Punk nampu hidit tengahmei kayu whenki nah mungkin perhatikanksomkit kulitnya betul lengket-tidak tebal ya dia mengeluarkan tapi ada dalam ke cetag see kulitnya kampionnya pun kecil sekali Hai kenapa nih kayu kuat kayu-kayu untuk bangunan dan mengklopek anipun Oh beda ya bedanya mudah untuk mas Paganipun Niki harus merupakan Jepun tuh mengklopek kumpetnya kayu emas yang kulitnya lengketnya kehebatan orang dulu sudah melihat ada bukti-bukti kulit pun tipis dan lengket proses inilah yang sebenarnya harus disebarkan kepada anak cucu sehingga dia tahu bahwa kegunaan kayu yang bagus sehingga bertahan lama ikilah ikut kayu nangkel nah makin setelah ditebang niki kayu niki mengikuti gontrol kewenten Oh karanya atuh setes apaan ini nah setelah ditebang proses kayu kan ada proses lagi ada proses setelah ditebangkan dia dibentuk di di sisir dia nah di di berapa anunya dia menggunakan oleh Niki lagi sebang ya dipotong menjadi enam dua belah menjadi tiga lima lagi kayu nangkel di rawan bengkong Oh gitu nantilah diprotek ya untuk selama tiga bulan ditetap lurus kau bisa dipakai lengkung ya Nah setelah nih kemaranya mesapat ikayu tewel nge ikayu tewel sudah berpunyi kelas madan kayu kelas Prabu kelas Prabu tapi warna warna negera kuning pun warna kuning ya berarti kegunaannya niki ikayu tewel nge ikayu punya nangkel ini adalah khusus untuk sendi tapi untuk ngepi untuk sakau di bangunan Bali khusus sakau ya nah kalau di perumahan di bawangan ada di bawangan kalau di ring perahjangan dan mau muncul kelas Prabu pun Oh gitu ya yang ring perahjangan Cenana Majagau suren suren sarang cepat ke wawu kelas Prabu yang nanti kita susur di ke kelas Prabu ring bangunan bawongan bawongan yang ring dalam jenis kayunya beda juga Oke karena klasifikasinya di parahjangan selalu mempergunakan baharu untuk menarik hal-hal yang ngejes lah di makin penutup penyinap dikit lah nunas keputusan Tura Niki sebagai mangal anggapuri Niki yang menekuni bidang arsitektur tradisional Bali orang tunas kita keputusan tentang Ipunyan nangkel dan ikayu tewel Niki yang perlu dijaga ya gugon merawat dari tumbuhnya juga nge menanam kembali baik demikianlah tutur-tutur dari tim Bakti Perti Wijati dalam topik tutur-tutur Bakti Perti Wijati berkaitan dengan tutur Ipunyan nangke dan tutur guna ikayu nangke yang madan ikayu tewel semoga bermanfaat dan menjadi edukasi pembelajaran di kemudian hari saya tim dari Yayasan Bakti Perti Wijati mengucapkan matur suksesma dan semoga rahyu suksesma Tura Niki benya amalih didang terima kasih terima kasih terima kasih